ini putra pertama bu dari berapa bersaudara? dari 4 bersaudara almarhum bintang rizki ramadhan bu, ini gimana nih bu kronologisnya nih bintang, tadi bu cerita Februari tahun lalu ya malam, tepatnya jam berapa tuh bu? waktu tanggal 25 Februari ceritanya tahun 2022 ya tepatnya itu sekitar jam 10, 30-an lah kurang lebih ya belum sampai jam 12 malam saya dapat kabar kalau almarhum ada di rumah sakit tapi gak langsung memberitahu kalau almarhum meninggal rumah sakit mana tuh bu? di Pindad oh di Pindad gitu, di Pindad saya nanya ada apa mungkin mereka karena ragu kan karena posisi saat itu udah malam banget dan aku dipersilakan buat cepat-cepat dateng akhirnya aku dateng itu yang lama cepat pihak rumah sakit? enggak, pihak dari temennya oh temennya bintang temennya ada rekan temennya dari bapaknya anak-anak gitu ya yang itu soalnya kan beda ya kayak gitu gitu ngasih tau kalau misalkan almarhum ada di rumah sakit aku langsung dateng pada saat itu aku melihat udah banyak orang dan di UGD aku masuk almarhum anak aku udah ditutup kain udah keadaan meninggal dan aku udah gak tau lagi udah pinsan duluan gitu kak gitu oh ibu ibu pada saat itu pingsan dan bener-bener kaget ya iya karena belum tahu anak aku meninggal entah tabrakan atau perkelahian gitu kan jadi pada saat telepon itu dihubungi itu gak tau maksudnya enggak 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 tahu bintang meninggal sebabnya kenapa abis itu aku nanya rekan-rekannya aku nanya ada karena orang disitu terlalu banyak mungkin ratusan ya ada banyak sekali orang yang disitu yang datang yang datang ke bintang ini iya ratusan ratusan orang itu luar biasa temen-temennya berarti iya mungkin ada saya gak kenal temen-temennya bintang yang datang itu terlalu banyak karena fokus saya disitu pengen nemuin anak aku gitu jadi aku diantul sama Adi kan di kandung aku Hana disitu baru terdengar almarhum ini ditusuk gitu tapi ya itu karena aku gak ngerti apa-apa masih kaget aku gak tau mesti ngapain disitu ada salah satu kepolisian tapi saya gak ketemu gitu gak tau itu polisi dan kepolisian gak tau saya gak ngerti ibu katanya ini anaknya mudipisu mati apa enggak aku kan bingung aku memilih tidak resikonya apa aku memilih visum juga aku gak kuasa gitu kan anak aku di visum mereka menjelaskan kalau di visum bisa lanjut hukum kalau tidak di visum tidak bisa lanjut hukum dan disitu tanpa pikir panjang lagi aku bilang saya gak terima mesti lanjut hukum dan aku mempersilahkan untuk visum jadi ditusuk bu ditusuk di bagian mana? iya ditusuk di bagian belakang belakang punggung kanan kiri iya di belakang entah kiri kiri ya kalau aku gak salah itu karena karena aku kan apa fobia dengan darah gitu aku gak berani melihat lukanya gitu itu kejadiannya setelah ibu tau ditusuk itu kejadiannya sebenarnya dimana sih ibu? kejadiannya itu dan emang mau kemana gitu anak? bintang ini mau kemana gitu? kalau tapi ini menurut kesaksian temannya yang saat itu mengikuti almarhum dan bersama almarhum almarhum ini pergi dari rumah temannya daerah Ciparai Majalaya Ciparai Majalaya tepatnya saya gak tau dimana almarhum pergi sama temen-temennya ke jalan lodaya dan disitu ngopi-ngopi ya namanya anak muda mungkin ya saya gak pernah tau lah gitu tentang pergaulannya almarhum masih terlalu percaya sama almarhum gitu maksudnya anak laki-laki anak pertama juga yang udah besar berapa sih ibu? almarhum 21 tahun sekarang cukup besar ya gitu dari lodaya katanya ngopi dan disitu dibubarkan oleh seniornya karena kebetulan almarhum ini dari anggota XTC dibubarkan dan lanjut perjalanan menurut saksi ini menuju ke kota Braga ya daerah Braga dan melewati jalan sandak keling saatnya kapi kejadian dan aku menerima berarti ke arah Bobatu lagi berarti ya dari Braga ke arah Bobatu ya enggak kak dari lodaya lewat ke sandak keling ke Braga katanya gitu dan disitu menurut saksi ada keributan dan ada keributan itu almarhum turun dari motor entah kenapa alasannya almarhum turun dari motor karena posisinya almarhum ini dibonceng ya dan ini aku keterangan menurut saksi dan menurut kepolisian juga jadi motor gintang ya ini dibonceng sama rekannya berarti ya motornya dibawa rekannya almarhum dibonceng dan motor almarhum ini dipakai sama temannya di belakangnya gitu dipakai sama temannya ada disitu jelas gitu kan terlihat CCTV juga almarhum dibonceng dan entah enggak tahu apa yang terjadi sampai dari almarhum turun dari motor motor itu saya enggak tahu kenapa ada keributan yang katanya gitu kan ada keributan tapi teman-teman almarhum yang begitu banyaknya mungkin lebih dari enam motor ini pergi begitu saja meninggalkan almarhum oh jadi pada saat bintang ini turun di daerah sada keling berarti iya bintang turun ada keributan bintang turun ternyata kurang lebih enam motor itu pergi meninggalkan bintang iya alasannya saya enggak tahu kalau bintang turun dari motor dan saya enggak tahu kalau bintang itu turun apa ada disitu dan hati nurani seorang ibu kan membayangkan posisi saya itu anak aku berarti di saat kesulitan di saat apa namanya harus kemana dan gimana gitu kan saya nanya selalu saya nanya dan berulang kali saya nanya saat kejadian itu apa dan bagaimana dan mereka bilang memang almarhum turun dari motor masa kamu yang ngebonjang almarhum kok enggak tahu almarhum turun tentu aja yang bawa motor kalau bawa temen kan goyang sedikit berasa gitu apalagi ini loncat gitu kan dan mereka tetap berbicara tidak tahu dan tidak mendengar suara almarhum di belakang almarhum itu kan banyak rombongan almarhum kenapa tidak melihat almarhum lari kenapa tidak melihat almarhum kemana kemana gitu dan semua dari saksi almarhum ini selalu bilangnya tidak tahu dan tidak melihat dan tidak mendengar disitu oke lah saya mengikuti proses hukumnya saya mengikuti dari awal pembunuhan sampai sekarang maaf ya saya kasar membicarakan pembunuhan karena saya menggarisbesarkan ya pembunuhan dong gitu kan gitu entah itu pengeroyokan atau apa endingnya kan anak aku dibunuh gitu kan korban ya korban kekerasan yang sampai saat ini aku sebagai ibu kandung mana sih ibu kandung yang menerima anaknya gitu kan kak 21 tahun tahun aku hidup bareng sama dia gitu berjuang hidup bareng-bareng aduh kakak maaf ya tiba-tiba kakak ningklin mama selamanya gitu kan ini bintang ini laki-laki pertama bu laki-laki pertama anak kedua anak kedua perempuan anak ketiga laki-laki anak yang busuk perempuan perempuan jadi selang-seling ini kakak kakak tertua gimana nih bintang sebagai kakak tertua nih di keluarga bu makanya aku makanya aku kasih nama bintang kenapa aku kasih nama bintang itu bintang ini ya bintang buat aku karena di usia muda nikah muda aku sudah dijadikan seorang ibu diresmikan ibu sama bintang gitu kan di usia mungkin yang orang lain masih sekolah tapi saya sudah menikah dan mempunyai anak bintang gitu kan cucu pertama anak pertama dari keluarga saya dari keluarga ayahnya saya membesarkan almarhum yang tidak pernah tahu memegang bayi seperti apa akhirnya saya bisa memegang semuanya sendiri pekerjaan imu rumah tangga karena bintang gitu kan jadi seorang ibu yang sesungguhnya dari bintang ya iya gitu selamat menikmati